Oh jadi gini, kemarin kan gue memang sempet liburan dan ada sedikit rejeki Gue inget nyokap, inget ponakan-ponakan, itu aja sih gue beliin sesuatu Terus ya kasih ke keluarga pas memang, kan memang gue kalau ada nyempetin waktu hari-hari Sabtu atau gak hari-hari minggu gitu, weekend lah ya Gue sempetin datang ke rumah orang tua, silaturafi Dan akhirnya memang gue udah beli hadiah, bukan hadiah sih sebenernya Apa ya, bikisan lah, oleh-oleh gue kasih ke keluarga Dan pada seneng gitu, kayak gue beliin pakaian, kayak beliin makanan Kalau mama kan suka di durren, durren di Singapura kan memang enak-enak gitu Jadi gue beliin kayak gitu aja, keluarga gue masih full orangnya, suka, udah seneng, udah bahagia Terus setelah gue ngumpul sama keluarga, gue makan di pinggir jalan pecelele sama keluarga Kalau bahasa Inggrisnya, candy late dinner, candy late dinner sama keluarga Murah-meri ya, enak lagi, udah simple aja udah hidup ini Ya, yang ada aja lah orang itu juga cukup ya butuh buat, beli pecelele aja di pinggir tempat langganan Jadi gue memang dari rumah, pak, telpon orang pecelele, dia jualan kagak Kalau misal memang jualan, nanti kita makan ramai-ramai disana, ditelepon kan dia jualan Ya udah, sekalian jengukin keluarga, sekalian makan bareng sama keluarga Oh enggak, bapak, gue mah memang suka makanan-makanan kayak gitu, makanan-makanan di pinggir jalan gitu, pecelele Kayak seafood, tapi yang di pinggir-pinggir jalan gitu, pinggir jalan, banyak kan makan aja, enak kok Dan murah pria juga, berakala sama restoran, berapa? Mama, bapak, anaknya mama hampir semua, ponakan 4 biji, asisten rumah tangga, Elvia, supir gue, asisten gue Ada 10 atau kurang lebih 10, mau, dia mah makan apaan aja, mau Malah, nah jadi gue instastore-in, ada di Instagram gue, sekarang juga masih tayang kali ya Jadi gue instastore-in nyokap buka gue, asik, lagi kendelet dinner, makan pecelele Itu yang nulis kendelet dinner, si El, tapi gue nge-videoin gitu El ketamati semuanya, menikmati Karena gue mengajarkan, gue tipenya kayak almar-malga gue, gue mengajarkan keluarga gue tuh Kalau gimana caranya, kalau kita bisa cari makanan lebih murah, kita cari yang lebih murah Tapi, intinya cari makanan yang enak gitu Tapi gak diharusan untuk makan di pinggir jalan Kalau misalkan memang ada rezeki, pas mau menik juga bisa makan di restoran kita makan aja dulu Sebenernya, makan dimana aja, yang penting kalau kita bahagia dan rame-rame Selagi seneng, kita jalanin aja, gak memilih kok tempat makan dimana, tempatnya apa, makannya bersama aja sih lah Siapa pendamping gue beli, gue ajarin, kalau bisa semaksimal mungkin kita cari yang lebih harga standar Di bawah rata-rata lah, jadi selangkah baiknya irit lah, karena kan Kalau bisa dibilang, gue lagi mau ngumpulin pundi-pundi rezeki gue dulu untuk masa depan gue gitu Kalau misalkan memang udah terkumpul dan udah ada bun-bun rezeki itu udah tinggal kita jalankan Sub indo by broth3rmax